Assalamualaikum wr. wb Jumpa lagi dengan saya Afinansi Latin dari kelas PAI C2 Disini saya akan membuat tutorial membuat google site untuk pembelajaran Pertama-tama kita buka google chrome Kita pilih akun kita Kemudian cari google drive Kita tunggu Setelah masuk di drive kita pencet baru atau plus Kemudian lainnya Kemudian kita pilih google site Kita tunggu Nah di halaman depan akan muncul seperti ini Disini saya akan mengubah judul halaman menjadi ilmu fikir Nah saya akan sesuaikan fontnya Disini bisa diperpanjang atau bisa diperlebar Untuk saya ini sudah cukup dan saya akan mengubah gambarnya Kita upload dari gambar yang sudah di download Pilih satu terus di klik akan muncul seperti ini Kemudian saya akan menambahkan keterangan website disini Misalnya website untuk pembelajaran ilmu fikir Nah kita bisa sesuaikan di tengah dan kita tambahkan warna bisa seperti ini Kemudian saya akan menambahkan lagi keterangan dan akan saya tambah definisi dari ilmu fikir itu tadi dengan memberi pertanyaan disini dan diberi jawaban di bawah sesuaikan lagi di tengah dan diperbesar biar lebih mudah dipecah caranya itu sama semua dengan menyisipkan kotak teks yang ini kemudian saya akan menambahkan keterangan ilmu fikir dengan apa yang sudah saya siapkan dan bisa diperbesar nah akan seperti ini disesuaikan kemudian saya akan menambahkan elemen untuk menambah elemen klik tombol plus di bawah itu dan isi apa yang akan diisi misal absensi disini kita klik maka akan muncul seperti itu untuk absensi saya akan menyisipkan dari google form yang sudah saya buat untuk absensi kita klik terus disisipkan maka akan muncul seperti ini ini untuk absensi kehadiran siswa kemudian saya akan nambah halaman lagi untuk materinya saya isi dengan toharoh kajian awal di ilmu fikir saya tambah gambar yang sesuai seperti ini kemudian saya akan menambah teks untuk keterangan apa itu toharoh dan pembagiannya disisipkan dengan kotak teks sama seperti di halaman awal tadi kita ketik apa itu toharoh dan akan kita kasih keterangan di bawahnya bisa disesuaikan fondant bisa ditengahkan terus ditambah dari materi yang sudah saya buat nah kita tambahkan untuk yang pembagiannya bisa diperbesar dan disesuaikan dengan apa yang kita inginkan kita tambah lagi materi untuk pembagian toharohnya sedikit kesalahan kemudian seperti ini kemudian saya akan disisipkan subbag lagi di babtoharoh ini kita tambahkan subhalaman disini saya akan menambahkan definisi daripada HD HD stand Najis nah kita bisa menambah lagi tentang wudhu tambah lagi itu caranya sama mandi wajib terus tambah satu lagi untuk tayam mom kemudian untuk subab ini kita bisa lihat di atas itu kita klik to haro maka akan muncul subab subab nya misal wudhu kita ganti gambarnya sesuaikan dengan apa yang sudah saya download dan yang tayam juga saya akan mengganti gambarnya nah seperti ini teman-teman kemudian untuk definisi saya Hadas dan Najis ini saya akan sesuaikan dulu judulnya dipaskan kalau sudah pas maka saya akan nambahkan teks lagi untuk definisinya saya ambil dari materi tadi yang sudah saya buat diplock dan dikopi sama seperti tadi dimasukkan di sini bisa di perbesar font kemudian kemudian jika kita sudah memasukkan materi-materi semua seperti ini jika sudah ada ketanganan semua akan tambahkan tugas di tugas di di nantinya dengan google form saat sudah evaluasi kemudian kita perhatikan jauh sebelum dipublish apakah sudah pas tampilannya di tablet maupun laptop ini tampilan di tablet seperti ini bisa dilihat juga yang tampilan hp seperti ini jika sudah sesuai kita lihat dulu nah disini sudah sesuai jika sudah sesuai kita publish kita klik publish kita masukkan alamat web seperti ini piki itada alhuda jika sudah biru maka bisa untuk di publish ini untuk di bawah ini tidak usah dicentang karena jika dicentang maka tidak akan kelihatan orang lain baiklah kita publish website ini nah disini kita bisa lihat situs bisa ninja bisa chatting dan bisa membatalkan publikasi kemudian ini untuk menyalin link yang mana link itu disalin dan dibagikan di grup WA maupun media sosial lainnya agar siswa tadi bisa melihat website ini terima kasih itu yang dapat saya sampaikan di tutorial ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh